Intro Akhirnya langkah kaki kami berakhir di sebuah sekolah sederhana Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas swasta satu-satunya di Kecamatan Tosari Meski tak terlalu nyewah, namun SMPK Baitani ini mampu menampung anak-anak Tenggar yang punya semangat menembak ilmu Di Tosari hanya ada dua sekolah setingkat SMP dan SMA Apapun itu, namun yang pasti warga Tenggar juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati fasilitas pendidikan yang memadai seperti di perkotaan Bagi warga Tenggar, sekolah bukan aktivitas utama dalam kegiatan keseharian mereka Justru seluruh warga Tenggar, baik tua muda menggarap lahan pertanian Ini karena lahan mereka tumbuh subur dengan iklim yang sangat bersahabat Kentang menjadi tanaman favorit yang bisa tumbuh subur di kawasan mereng Gunung Bromo Selain itu, ada bawang dan kol yang juga mendominasi kawasan pertanian Tenggar Meski fasilitas sangat terbatas, bagi mereka berkah Tuhan dengan tanah yang subur membuat mereka mensyukuri apapun yang ada Bahkan bencana letusan Gunung Bromo Maret 2011 silam tak lantas menjadi hambatan bagi warga Tenggar Mereka justru bersyukur karena hujan abu yang sempat merusak tanah pertanian Tenggar, kini justru membuat subur ladang mereka Anak-anak Tenggar bukan hanya gigi untuk menimba ilmu Mereka juga harus berjuang keras untuk menghadapi kerasnya hidup Tanjakan bukit yang terjal seolah senada dengan beratnya hidup yang harus dijalani warga suku Tenggar Salah satunya kakak beradik Budi dan Dewi yang punya kewajiban penuh untuk menopang kehidupan keluarga Sepulang sekolah, setelah berjalan lebih dari satu jam lamanya, mereka tak bisa langsung beristirahat Membereskan rumah yang sederhana agar lebih sedap dipandang Tak ada barang mewah dan bangunan rumit, sehingga mereka terbutuh lama untuk memereskan rumah Selesai mengerjakan rumah, mereka membantu warga yang akan memanen kentang Kentang yang sudah dipanen harus dipilah sesuai kualitas yang dibutuhkan Karena nantinya pemilih kentang akan menjualnya ke pasar modern hingga pasar tradisional Setelah itu, mereka juga memilah kentang yang sudah bertumbuh tunas Jika tunas-tumbuh dengan sempurna, akan kembali ditanam di ladang Sementara yang belum harus disimpan kembali Sementara itu, kentang yang bosut ataupun tak layak memakan harus dibiasakan Agar tak merusak kualitas kentang yang lain Pagi ngapain ini, Bu? Sama adeknya Kentangnya ya? Dipisah gitu ya? Tiap hari kerja seperti ini? Enggak Enggak ya? Tapi ngurusin kentang ya? Semua yang menem kentang, menem balap Bukannya berapa sehari kira-kira? Sepuluh ribu Sepuluh ribu ya? Buat apa sih kalau dapat upah segitu? Buku Buku ya? Kalau dapat lebih, buat apa? Kalau dapat lebih, buat lebih beras juga ya? Sayur ya? Oh sehari-hari, kalau lagi gak banyak, makannya apa? Bukan seadanya Seadanya apa biasanya? Seadanya Ketang gitu Seadanya ya? Berarti kerja seadanya Makan juga seadanya Semua seadanya Tak banyak yang diminta anak-anak Tengger ini Hanya satu kata Cukup Mereka tak menginginkan kemewahan Atau fasilitas super canggih Untuk membuat mereka berkata Cukup Hanya menyelesaikan sekolah Hingga tingkat sekolah menengah atas Bahkan cita-cita menjadi sarjana Seolah ada jauh di kayangan Dan sangat sulit diraih Dengan tubuh mungil mereka Ketika selesai bekerja Dewi sebagai anak perempuan dalam keluarga Masih punya satu pekerjaan lagi Yakni memasak Bagi mereka cukup makan dua kali sehari saja Tapi jangan dibayangkan Jika dapur sederhana mereka Menyimpan beras Mereka hanya bisa makan jagung yang ditumbuk Bagi mereka Beras adalah makanan yang mewah Yang jauh dari kata cukup Jagung putih dari ladang sendiri Dan diolah dengan cara ditumbuk Adalah makanan harian mereka Dengan menggunakan tumpu kayu bakar Seadanya lah Dewi menyiapkan makan malam Untuk keluarganya Akhirnya tiba saatnya Kami menyantap sajian yang dianggap cukup Bagi keluarga putih Beras jagung dengan kentang goreng Tanpa bumbu Padangan karbohidrat ini diharapkan Cukup mengisi perut keluarga mereka Bagi dunia suasana Masyarakat khas suku Tengger Mereka sedang menikmati makan malam Meskipun terkesan seadanya Nasi jagung dengan kentang Namun bagaimana kebersamaan Bersama keluarga ini Justru menghangatkan suasana Terima kasih telah menonton!